canboot ts711 alfa no tx kita bongkas aja dulu ini penambahkan bagian tx dan receive input yang ke final kita cabut dulu kita masukkan RF meter dan kita cun biar jelas kelihatan karena ke final tidak ngangkat kalau normal ini harus mentok ini di RF meter hanya setengah kita cek tegangannya semua tegangan tampak normal ini penampakan mesinnya nah ini buat receive tuning receive sampai ke sini ya ini untuk transmit untuk tx kita buka dulu bagian teg-rx nya nih untuk diganti MOSFET SKTX nya ini dia blok tx-rx kita bereskan dulu kita rapihkan trimmer-trimmer nya kita rapihkan kaki-kakinya kita potong sekarang saatnya penyuliran trimmer kita cek dulu fungsi tombol-tombolnya berfungsi coba TS juga main ini bagian blok atas bagian CPU program dan sebelah kiri itu adalah power supply AC 220 volt jadi power supply nya sudah tertanam di dalam radio nya ya trimpot yang 3 ini untuk pengaturan power juga nah ini IC yang buat ke display yang PCB nya coklat sekarang kita pasang MOSFET penguat tx dikarenakan yang bawaannya sudah sangat lemah maka kita ganti baru ini bagian blok final ini bagian blok final sekarang kita pasang final nya kita kencangin bautnya kita kencangin bautnya sekarang kita solder kaki-kaki final nya kita kita rapihkan lagi blok final nya ini blok VCO dan PLL nya kita tuning mulai dari sini ini sudah berubah sedikit kita kembalikan ke standar ini trimmer untuk maikin tuning power ya kita tun dulu sambil memperhatikan RF meter bagian ini yang harus di tuning untuk maikin power di bagian blok VCO ini hasil pencuringan sementara power sudah menunjukkan 15W 15W demikian cara service dan tuning Kenwood TS 711 alfa sampai jumpa lagi di video berikutnya berikutnya Terima kasih.